Intro Kami bersyukur kepadamu pada sore malam hari ini boleh berkumpul juga setiap teman-teman kami yang mendengarkan lewat streaming berkat Tuhan sama di tempat ini dan di tempat rumah masing-masing hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan marilah kita bersukaria bersorak sore karena Allah kita punya rencana yang bagus mujijat disediakan dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini kebenaran boleh disampaikan buka telinga biar Tuhan menolong kami telinga hati kami pun terbuka untuk menangkap kebenaran firman kami tahu perkataanmu adalah perkataan kehidupan biarlah kami boleh menangkapnya dan ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur amin shalom bapak ibu saudara semua baik semua haleluya hari ini kita mau belajar mengenai doa bapak kami tetapi lebih khusus lagi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya saudara ini murid-murid Tuhan Yesus bilang sama Tuhan Yesus ajar kami mintanya apa sama bapak di sorga dan Tuhan Yesus memberitahukan ya bapak kami yang di sorga ya saudara meninggikan dia awalnya kehendaknya jadi di bumi sesudah itu Tuhan Yesus masuk ke dalam kebutuhan-kebutuhan kita nah saya menyelidiki di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus itu repotnya luar biasa di dalam dia datang ke bumi mulai pelayanan sampai-sampai makan pun susah saudara karena dikerumuni terlalu banyak orang saudara ingat pada waktu ada orang membawa tandu dengan orang yang lumpuh itu rumahnya sudah penuh sesak tidak bisa masuk saudara seperti pada waktu bahtera awal disini orang penuh luar biasa mau masuk juga susah apa yang mereka lakukan tidak ada cara lain buka atas karena rumahnya memungkinkan untuk dibuka disini tidak bisa saudara tetapi maksudnya bahwa orang-orang itu mengejar Tuhan Yesus luar biasa sampai sampai satu pagi masih gelap Tuhan Yesus naik ke gunung berdoa apa yang terjadi murid-muridnya cari dia dimana ini guru dimana Tuhan Yesus begitu ketemu mereka mengganggu doanya Tuhan Yesus bilang begini Tuhan orang-orang cari Tuhan ngantri menunggu saudara begitulah keadaan Tuhan Yesus pada waktu itu kemana-mana di pinggir danau semua orang merubung merubung tau ya mendesak dia sampai dia mencari kapal untuk duduk di kapal mengajar kepada mereka semua saudara bayangannya itu Tuhan Yesus yang betul-betul kalau di dalam Yesaya 53 itu rupanya tidak pantas kita lihat dia sungguh-sungguh di dalam menuntaskan tugasnya dia kerjakan all out saudara apapun dia kerjakan dengan sungguh-sungguh nah pada waktu seperti itu dia melihat orang-orang di dalam pergumulan itu banyak sekali yang sakit disembuhkan yang lumpuh bisa berjalan yang mati dibangkitkan itu yang dia kerjakan dan semua orang mencari dari Galilia Yehuda Syria seberang sungai Ordan semua berdatangan nah dalam kondisi seperti itu saudara Tuhan Yesus mengajarkan ini loh ada satu cara kamu minta kepada Bapak berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya saudara ada satu apa sistem atau aturan yang Tuhan beritahukan kepada orang yang mencari dia semua hidup itu harus secukupnya saudara kalau saudara merasakan bahwa ini adalah betul-betul yang Tuhan inginkan perlu didalani karena apa Tuhan Bapak kita di surga dia dengan Tuhan Yesus kontak terus saudara dan kalau Tuhan Yesus mengajarkan kamu minta kepada Bapak di surga beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya secara natural dalam hidup saudara dan saya kepengennya itu yang banyak mungkin saya yang sendiri saya tidak tahu saudara saya kepengen apa-apa yang banyak menghadapi seperti ini mulai belajar ini aturan yang Tuhan berikan untuk kita hidup secukupnya atau ringan dalam hidup kita saudara kita bahas slide yang nomor 2 kita itu hidup dari bayi sampai tua sampai pulang bersama dengan Tuhan apa yang Tuhan inginkan sebetulnya Tuhan inginkan hidup kita di dalam perjalanan ini enteng ringan tidak dibebani dengan segala macam keinginan mata keangkuhan hidup keinginan daging tidak dibebani seperti itu tetapi hidup yang bagus saudara di dalam Timotius fasal 6 berikutnya ya itu dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar Tuhan bilang dari lahir tidak punya apa-apa pulang juga tidak apa-apa tidak punya apa-apa itu yang dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah ini firman saudara ini berbicara dalam hidup saudara dan saya sedang diajar oleh Tuhan untuk hidup dengan cukup tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa kepingin ini kepingin itu saudara saya cerita sedikit ya pada waktu anak masih kecil kepingin punya kamar untuk dia kepingin kamar anak perempuan yang laki ada ada kamar untuk tamu dan sebagainya tetapi begitu mereka pergi langsung dibongkar kamarnya dibikin untuk yang lain saudara jadi apapun yang saudara kerjakan nanti juga akan berubah bertambah usia mulai menguruskan di dalam kita semua beban-beban pada waktu masih muda kepinginnya ini kepingin itu dan sebagainya tetapi mereka yang ingin kaya kepingin punya segala sesuatu terjatuh ke dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan yang menengdalamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka jadi Tuhan ingin kita tuh ringan dari lahir sampai kita pulang bersama dengan Tuhan kita ringan enteng dalam hidup kita yang kedua berikutnya ini doa dari Salomo dua hal yang aku mohon kepadamu jangan kau tolak ya Tuhan ini raja yang kayanya luar biasa jangan kau tolak permohonanku ini dua buah sebelum aku mati yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan bersihkanlah aku daripada semua hal ini jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan mungkin banyak yang rada protes ini yang berkata itu bukan sembarahan raja yang mengalami kelimpahannya luar biasa sampai berkata jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku ada makanan yang menjadi bagian saudara dan saya kalau saudara berbuat licik itu saudara sedang memakan makanannya bagian orang lain saudara biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkal mu dan berkata siapa Tuhan itu tidak perlu kalau punya segala macam sepertinya tidak perlu berkata berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya di rumah kulkasnya lima dan semua penuh dengan segala makanan ya sepertinya begitu dan atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku dari terjemahan The Passion Translation ada tulisannya begini terjemahan dari The Passion Translation Amsal 30 ayat 8 yang tadi kosongkanlah kosongkan dariku semua yang salah setiap kebohongan kalau ngomong mungkin suka ditambah-tambah dan sebagainya dan setiap hal yang tidak benar dia bilang kosongkan kak aku ingin melepaskan semua itu dan jangan memberi saya kemiskinan yang tidak semestinya jangan berikan kepada saya kemiskinan yang tidak semestinya atau kekayaan yang tidak semestinya sesuatu yang tidak bisa kita pikul melainkan beri makan jiwa saya dengan ukuran kemakmuran yang menyenangkan engkau menyenangkanmu beri makan jiwa saya dengan ukuran kemakmuran ini Tuhan sedang memberikan ukuran cukup ukuran cukup menurut Tuhan ukuran cukup menurut orang yang bekerja berbeda sekali beri makan jiwa saya ini permintaan doanya dari Salomo beri makan jiwa saya dengan dengan ukuran kemakmuran yang menyenangkan engkau ini yang dipakai sistem dari Pak Yusak selalu pakai selalu tanya kepada Tuhan yang kau mau yang apa belajar mengerti kehendak Tuhan yang baik yang berkenan meningkat lagi yang sempurna beri jiwa saya beri makan jiwa saya dengan ukuran kemakmuran yang menyenangkan mu seorang bapak kalau anaknya menta roti tidak dikasih ular orang yang tidak baik orang yang jahat pun memberi yang baik terlebih bapamu di sorga dia mau mendandani saudara dan saya seperti bunga yang indah yang hari ini ada besok sudah diinjak bagus sekali dia mendandani saudara ukuran kecukupan ini mulai belajar dimasukkan ke dalam hati ini perlu pelajaran sampai akhir hidup saudara karena ketamakan itu ada di dalam diri saudara selanjutnya sakius 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 pun menanggalkan beban keuangan yang dia dapat dengan memeras orang dengan mengambil lebih daripada yang seharusnya yang mendidih dia waktu ketemu Tuhan Yesus luka 19 berkata tetapi sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali Tuhan Yesus berkata ini cuma ketemu Tuhan Yesus sebentar langsung ada bertobatan ada pembalikan kehidupan dari sakius hari ini kata Yesus kepada sakius hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dia melepaskan beban yang dia punya karena dia melakukan makan bagiannya orang lain sebetulnya ketidaknyamanan tidak damai di dalam dirinya kelihatan dia lari-lari dengan jubahnya naik ke pohon orang yang punya posisi orang yang prominent orang yang punya posisi tadi dalam masyarakat itu tidak biasa lari-lari dia sangat terganggu dan untung sekali Tuhan Yesus berhenti dan memanggil namanya kaget dia kapan ketemu kok bisa tahu nama saya saudara langsung ada perubahan di dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus beban dilepaskan berikutnya saudara Matius anak muda yang kaya saudara datang kepada Tuhan Yesus bilang semuanya itu Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk dapat hidup yang kekal Tuhan Yesus bilang ini firman berkata begini begini semuanya itu telah kuturuti apalagi yang kurang hebat sekali ini orang ada yang bilang kalau cari mantu harus orang yang model begini tapi jangan yang berikutnya saudara semua dikerjakan tidak berjina ini apa yang Tuhan minta itu dilakukan kata Yesus kepadanya jika engkau hendak sempurna pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin ayo beban gendonganmu itu dilepaskan maka engkau akan beroleh harta di sorga kemudian datanglah kemari ikutlah aku belajar daripada aku ketika orang muda itu mendengar perkataan itu pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya saudara dalam hidup itu banyak sebetulnya gondelan gondelan dalam hidup saudara yang membuat saudara jalannya abot dan Tuhan kalau mengajarkan cukup belajar cukup mencukupkan diri dengan apa yang ada kalau standar manusia tidak bagus tapi kalau standar tugas kecukupan standar Tuhan itu hebat sekali berikutnya sebelum ini saya ingat satu hal tetap disini satu hari Matius sedang ada di meja cukai saudara Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus lihat orang ini bakal tidak kemana-mana kalau cuma di meja cukai lalu dia bilang ikut saya saudara itu semua harta yang ada di meja yang besok akan datang lusa akan datang minggu depan akan datang ditinggalkan dan dia ikut Tuhan Yesus mungkin ada di dalam diri saudara yang perlu dilepaskan apakah itu dosa yang gandoli hidup saudara jalannya jadi abot tidak sampai-sampai bahkan bisa jalan di tempat saudara kalau bebannya lebih kekuatan saudara karena kita punya banyak saksi di Ibrani berkata bagaikan awan yang mengelilingi kita saudara yang nonton hidup saudara itu banyak sekali marilah kita menanggalkan semua beban apapun dari lahir sampai kita pulang di dalam kekekalan Tuhan bilang belajar pakai prinsip cukup marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan telah tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah saudara bahasa inggrisnya Jesus the author and finisher of our faith iman dikasih pemahyuan perkataan Tuhan disampaikan kepada saudara dan setiap perkataan Tuhan itu menyembuhkan hidup saudara disampaikannya firman dan disembuhkannya mereka setiap perkataan Jesus the author iman itu datang dari perkataan Tuhan Yesus author and finisher of our faith iman kita itu disempurnakan Tuhan Yesus turun tangan apa yang dia tunjukkan di dalam perkataannya dan saudara percaya kepada perkataannya itu namanya iman seperti itu dia akan membuat iman saudara itu menjadi suatu kenyataan karena itu baca firman begitu firman berbicara tangkap itu catat terus diingat ingat karena dia akan finisher membuat iman saudara itu menjadi selesai tidak di tengah jalan berhenti dia yang memulai dengan perkataan kepada saudara disampaikannya firman disembuhkannya mereka kalau saudara mau mengalami kesembuhan perhatikan ini dia lakukan penderitaan dalam hidup dia mengabekan kehinaan ditolak oleh ahli torat orang farisi bangsanya sendiri tidak menerima dia tetapi siapa yang menerima dia dikasih kuasa untuk apa menjadi anak-anak Allah saudara yang menerima dia dia buat saudara dikasih kuasa untuk bisa hidup dengan prinsip cukup ini saudara berikutnya mengakui Tuhan sebagai penyedia itu yang kuning di sebelah kiri atas berikanlah itu artinya permintaan saudara Tuhan Yesus bilang kamu minta kepada Bapak minta saudara kalau Tuhan Yesus sudah bilang misalnya seseorang disini minta kepada Bapak saudara minta kira-kira dikasih atau tidak yang namanya yang ngajarin Tuhan Yesus suruh minta kalau minta dari diri sendiri itu tanda tanya bisa tunggu bisa tidak tetapi Tuhan Yesus minta berikanlah kepada Bapak Tuhan beri ada kekurangan kekurangan di dalam kehidupanku engkau Jehovah Jireh Allah El Shaddai Allah El Shaddai itu seperti seorang ibu yang menyusui air susunya cukup bahkan lebih untuk anaknya sehingga anaknya bisa besar Tuhan Tuhan Yesus yang ngajar ayo kamu kalau berdoa minta berikanlah Tuhan kasih untuk kekurangan kekurangan saya boleh ditutup karena engkau Allah yang sangat baik jadi semua yang ada pada kita itu dari dia saudara mungkin merasa bahwa nasi itu ada di meja saudara otomatis begitu itu mulai dari benih ada ibu-ibu yang menanam di sawah ada matahari ada air yang mengalir untuk membasahi untuk ada pupuk yang diberikan itu semuanya tidak otomatis ada orang yang menuai ada orang yang mengiriknya ada orang yang ngarungi ada orang yang bawa ke toko dan saudara beli ada yang masak di rumah sampai ada di meja semua datang dari Tuhan tidak bisa diganti dengan plastik makanan saudara dia penyedia apapun dalam hidup saudara berikutnya kami yang kedua berikanlah kami belajar memiliki hati yang mengasihi sesama bukan berikan aku 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 orang yang kaya yang bodoh berkata ini hasilnya terlalu banyak apa yang harus aku lakukan aku akan membongkar gudangku akan bikin yang lebih gede tapi Tuhan berkata berikan kepada kami tetangga korsi saudara suami saudara istri saudara teman saudara di grup di grup jangan cuma sharing sharing saja beri kepada kami teman teman di grup kan ada nama namanya doakan mereka beri kepada kami teman ini teman itu semua yang ada di kontak saudara di hp saudara lakukan seperti itu berikan lah kami kita belajar memperhatikan orang lain Tuhan Yesus mengajar begitu jangan semuanya untuk diri sendiri kalau saudara memperhatikan orang lain Tuhan Yesus memperhatikan hidup saudara saudara ingat seorang perempuan sunem dia memperhatikan Elisa tiap kali lewat diajak makan kalau sudah dia memperhatikan lagi eh perlu kamar dibikin kamar meja korsi tempat tidur yang bagus ada lampunya diserahkan kepada Elisa untuk istirahat dan Tuhan ternyata melihat semua yang dikerjakannya dengan sangat susah payah Elisa bilang begitu dia menyediakan itu dengan sangat susah payah ternyata Tuhan memberikan anak kepada dia perempuan sunem ini yang dia rindukan sudah lama sekali mulai belajar Bapak kami bukan Bapak saya saja memang dia Bapak saudara tetapi pada waktu meminta Bapak kami selanjutnya pada hari ini bukan besok saudara bukan bulan ini ini Tuhan yang mengajarkan saudara diratapan berkata begini saya memang tidak tulis tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis habisnya rahmatnya untuk hari ini ada selalu baru setiap pagi besok baru lagi dambu seni tau ya saudara besoknya baru lagi besoknya baru lagi tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Allah yang setia terhadap setiap perkataannya janji janji yang telah pernah datang dalam hidup saudara dia tidak lupakan itu tapi janji janji yang tidak pernah saudara tahu bukan bagian dia menyelesaikan karena itu baca firman dapat sesuatu kehidupan di dalamnya dan itu akan masuk dalam hidup saudara Tuhan adalah setiap selalu baru tiap pagi besar kasih setiap terus Tuhan Tuhan bagianku He is my portion Tuhan bagianku saudara bukan diri saudara sendiri semua sahabat hari mikirnya diri sendiri mulai belajar mikirin firman merenung firman siang dan malam saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah daunnya kering menghasilkan buahnya pada musimnya harus ada bagian He is my portion ada bagian dalam hidup saudara yang urusannya sama Tuhan jangan seluruh dari pagi sampai sore cuma WA-an saja forward cerita yang lucu yang saudara berkenan waduh ini cocok untuk orang ini saya kirim ke sana sini harus ada bagian Tuhan Tuhan adalah bagianku kata jiwaku oleh sebab itu aku berharap kepadanya terus Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya bagi jiwa yang mencari dia pegang setiap firman dia baik bagi orang yang berharap saudara ini sebetulnya sedang belajar mengubah cara berpikir saudara begitu ada masalah dari kecil selalu sudah diajarin kalau masalah ini jalan keluarnya ini istri saya selalu kalau urusan sakit langsung pikirannya oh aspirin oh ini karena dia sekolahnya apoteker saudara bagaimana mengubah itu Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap tidak berharap kepada yang lain tetapi berharap kepada Tuhan dulu yang utama seperti itu nanti saudara akan dikasih tahu jalan keluar bagi jiwa yang mencari dia apakah saudara mencari dia Tuhan Yesus pagi-pagi sekali sudah cari Bapaknya kepingin tahu Bapak apa yang harus aku kerjakan sehingga saudara kalau membaca semua Injil tidak pernah dia gagal ayah anak muda bangkitlah pemuda Nain yang mati tidak diem saja dengar perkataannya dan bangkit diserahkan kepada ibunya karena ini anak satu-satunya cari dia saudara Tuhan Yesus juga bilang di Matius 6 ayat 34 sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok Matius 6 ayat 34 jangan khawatir akan hari esok karena hari esok punya kesusahannya sendiri kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saudara sudah sering mendengar ini tetapi hari ini dikumandangkan lagi kenapa kita sedangnya khawatir dikirim signal-signal nanti kalau begini bagaimana nanti anakmu begini bagaimana cucumu begini bagaimana bisakah kita mempercayai Bapak kita itu Bapak yang sangat baik katakan sangat baik ya dia memberi roh kudusnya kepada saudara untuk menuntun hidup saudara jangan kamu khawatir suatu perintah begitu khawatir ingat Bapak kita memberikan roh kudus yang akan menuntun kita di dalam jalan yang dia tunjukkan kalau saudara keluar dari jalan tadi ada panas ada dingin Itu yang bangsa Israel dalam perjalanan seperti itu Tetapi selama kita berjalan mengikuti tuntunan roh kudus Saudara, saudara akan mengalami Tidak mengusir khawatir tadi Dikanti Allah ku memegang tangan anakku Memegang tangan cucu saya Memegang semua urusan-urusan dalam hidup saya Jangan kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok punya kesusahannya Memasuki hari besok, saudara ada kesusahannya Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Saudara, saya sudah mempraktekan berdoa kepada Tuhan Minta berikanlah kepada kami hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan saya melihat di dalam kehidupan saya Setiap hari saya bisa bersyukur Selalu bisa berterima kasih Orang yang tidak berterima kasih itu masih kepengen ini Kepengen itu, kepengen semuanya Henteng kalau bisa berterima kasih Tuhan yang akan bekerja dalam hidup saudara Sehingga saudara mengalami kecukupan Kecukupan dengan standarnya Tuhan Bukan standar saudara sendiri Selanjutnya, makanan kami Mereka Tadi saya sudah bilang Makanan mereka Kalau saudara hidup tidak benar Jalannya orang Untungnya orang Apa saja Mau disikat untuk diri sendiri Makanan kami Tuhan sudah menyediakan porsi-porsi Dan porsinya itu ajaib dalam hidup saudara Makanan kami Makanan orang Israel dulu Roti Makanan ada roti mereka Itu makanan dasar yang support kehidupan mereka Tetapi Tuhan Yesus bilang Manusia tidak hidup dari roti saja Melainkan hidup dari setiap Firman yang keluar dari mulut Allah Katakan setiap Ayo ngomong Setiap Setiap Apa saja Ini saudara sedang kita belajar Kata demi kata Setiap perkataan Tuhan Itu powerful Jadi kita nyanyi Menyembuhkan Alami Hebat sekali Setiap firman yang keluar dari mulut Allah Kita cuma tidak butuh makanan Saja Saja Artinya tetap perlu Sampai kita dipanggil pulang Kita makan Tetapi firman Tuhan Itu tidak akan berhenti Terus Sampai selama-lamanya Rumput akan habis Tetapi firman yang keluar dari mulut Allah Itu kekal selamanya Jadi mana yang diberikan kepada bangsa Israel Cuma selama mereka hidup Tetapi sesudah itu Firman yang dipegang oleh bapak ibu saudara Itu akan menuntun hidup saudara Sampai selama-lamanya Sehingga Tuhan Yesus bilang Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tidak cuma mengejar makanan Saudara Yang menopang hidup Just my saudara Dia memperhatikan yang ada di dalam ini saudara Tetapi setiap firman Itu menjadi suatu makanan Bagi saudara dan saya Selanjutnya Yang secukupnya Belajar memiliki rasa cukup Dari tadi saya menekankan ini saudara Karena saya Tadinya Rada Ya Diri saya dari dalam diri itu Kepengennya banyak terus Saudara Kami kan anaknya Orang tua saya Anaknya delapan Jadi kalau ada dibagi Ya senangnya cari yang Kecil atau yang gede Ya Kepengennya begitu Apalagi waktu bertumbuh Ya saudara Jadi ini Perubahan Cara Berpikir Yang Tuhan inginkan Sehingga saudara Mengerti Mana yang baik Yang berkenan Dan yang Sempurna Kehendak Tuhan Yang secukupnya Paulus berkata Di dalam Filipi 4 Ayat 11 Firman itu bilang begini Dalam Filipi 4 Ayat 11 Kukatakan ini Bukan karena Kekurangan Sebab aku telah Belajar mencukupkan diri Dalam segala keadaan Paulus itu Kalau dia Melayani Orang Filipi Memperhatikan Jemaat Filipi Memperhatikan Apa yang kurang Dikasih Paulus bukan Aku Dia mau ngomong ini Kukatakan ini Kepada Jemaat Filipi Bukan aku kekurangan Sebab aku telah Belajar Mencukupkan diri Dalam segala keadaan Saudara Mencukupkan diri Bukan Gift Dari Tuhan Terus dikasih Nemplok disini Tidak Sebab aku telah Belajar 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 Saudara dan saya Harus Belajar Suatu proses Dalam hidup Saudara Untuk Belajar Mencukupkan Diri Dalam Segala Keadaan Dalam Segala Keadaan Berjukur Dalam Segala Keadaan Terus Ayat 12 Aku tahu Apa itu Kekurangan Aku tahu Apa itu Kelimpahan Dia sudah Mengalami Semua Fase Kehidupan Kekurangan Tahu Kelimpahan Tahu Bukan Kelimpahan Tidak Pernah Mengerti Saudara Dia tahu Semuanya Dalam Segala Hal Dan Dalam Segala Perkara Tidak Ada Satupun Yang Merupakan Rahasia Bagiku Baik Dalam Hal Kenyang Maupun Dalam Hal Kelaparan Baik Dalam Kelimpahan Maupun Dalam Hal Kekurangan Perlu Belajar Belajar Prinsip Yang Tuhan Yesus Beritahukan Kepada Saudara Dan Saya Cukup Cukup Di Dunia Ini Semua Orang Mau Lebih Rumah Lebih Gede Kalau Perlu Yang Sudah Sangat Kaya Beli Kapal Pesiar Sendiri Tetapi Seorang Hamba Tuhan Bilang Begini Pada Waktu Kamu Beli Kapal Pesiar Dua Hal Yang Paling Kamu Bersuka Cita Katanya Kira Kira Apa Saudara Saya Pikir Tadinya Wah Menikmati Kapalnya Dengan Ngebut Dan Sebagainya Tidak Ternyata Yang Paling Suka Citanya Pada Waktu Dia Membeli Saudara Pada Waktu Beli HP Dilus Lus Kan Beli Mobil Baru Dilus Lus Paling Senang Katanya Pada Waktu Beli Kapal Dan Yang Kedua Yang Paling Senang Berikutnya Pada Waktu Menjual Saudara Kok Menjual Senang Si Itu Kapal Bikin Repot Hidupnya Saudara Nganduli Hidupnya Orang Sana Harus Dicantolkan Ke Belakang Mobil Dibawa Ke Danau Dan Segala Macem Dia bilang Itu Masa Yang Paling Senang Pada Waktu Get Rid Of Dibuang Maksudnya Dijual Saudara Itu Senang Sekali Dan Hari Ini Kita Belajar Semua Yang Saudara Inginkan Kalau Tidak Dalam Perkenan Tuhan Tadi Kemiskinan Yang Selayaknya Kekayaan Yang Selayaknya Ngomongnya Begitu Bukan Saya Betul Ya Saya Lihat Halaman Satu Semestinya Ya Oke Jadi Lepaskan Aku Dari Kemiskinan Yang Tidak Semestinya Atau Kekayaan Yang Tidak Semestinya Yang Tidak Bisa Aku Gendong Dalam Hidup Ini Yang Membuat Aku Jalan Di Tempat Jadi Tadi Diteruskan Filipi 4 Ayat 19 Yang 19 Sekarang Allah Ku Akan Memenuhi Segala Keperluanmu Menurut Standartnya Siapa? Kekayaan Dan Kemuliaannya Kemuliaan Dalam Kristus Yesus Jadi Kecukupan Standartnya Tuhan Yesus Nah Saya mau cerita Mengenai Yaakub Saudara Yaakub Itu Sebelum Dia Pergi Itu Diberkati Sebelum Dia Minggat Mamahnya Ibunya Bilang Kamu Harus Pergi Ke Laban Kalau Disini Kamu Mati Nanti Kakakmu Juga Mati Karena Kakakmu Akan Membunuh Kamu Sebelum Pergi Diberkati Sama Isak Yaakub Pergi Dan Pada Waktu Di Betel Dia Tuhan Datang Dalam Hidup Dia Tuhan Berkata Begini Kejadian 28 Ayat 13 Berdirilah Tuhan Kejadian 28 Ayat 13 Berdirilah Tuhan Di Sampingnya Pada Waktu Dia Tidur Dan Bermimpi Berdirilah Tuhan Di Sampingnya Dan Berfirman Akulah Allah Tuhan Allah Abraham Nenekmu Dan Allah Isak Ayahmu Tanah Tempat Engkau Berbaring Akan Kuberikan Kepadamu Dan Kepada Keturunan Berikutnya Keturunan Akan Menjadi Seperti Debu Tanah Banyaknya Saya Pernah Catat Ini Umurnya 76 Belum Kawin Keturunan Belum Punya Anak Keturunan Akan Menjadi Seperti Debu Tanah Banyaknya Bisa Ngitung Gak Dan Engkau Akan Mengebang Ketimur Barat Utara Selatan Memenuhi Dan Olehmu Perhatikan Ini Semua Keturunan Dan Olehmu Serta Keturunan Semua Kaum Di Muka Bumi Akan Mendapat Berkat Ini Tuhan Ngomong Bicara Sama Yaakub Di Dalam Mimpi Dia Melihat Ini Terus 15 Sesungguhnya Aku Menyertai Engkau Dan Aku Akan Melindungi Engkau Kemanapun Engkau Pergi Dan Aku Akan Membawa Engkau Kembali Ke Negeri Ini Kamu Lagi Perjalanan Pergi Waktunya Tiba Kamu Akan Kembali Akan Aku Aku Membawa Engkau Kembali Ke Negeri Ini Sebab Aku Tidak Akan Meninggalkan Engkau Melainkan Tetap Melakukan Apa Yang Kujanjikan Kepadamu Itu Sebabnya Janji Firman Perlu Dipegang Setiap Perkataan Ini Dipegang Sama Yaakub Saudara Apa Yang Terjadi Dia Bekerja 14 Tahun 7 Tahun Untuk Leah 7 Tahun Untuk Rachel Saudara Pada Waktu Yusuf Lahir Dia Permisi Sama Mertuanya Permisi Sudah Selesai Tugas Saya Saya Sudah Dapat Istri Istri Saya Dan Anak Anak Saya Sekarang Saya Mau cari Duit Sendiri Saya Mau pulang Kampung Halaman Orang Tua Saya Saudara Selama Dia 14 Tahun Hidupnya Nunut Nunut Tahu Tidak Empat Istrinya Dan Anaknya 12 Ikut Makan Sama Laban Tidak Punya Apa-apa Enak Enak Tidak Orang Seperti Tadi Tidak Enak Sebetulnya Tetapi Dia bagaimana Dia Dalam Kondisi Begitu Kerja Kerasnya Luar Biasa Waktu Dikejar Laban Dia bilang Aku Ini Siang Dimakan Panas Malam Dimakan Dingin Semua Yang Dicuri Orang Engkau Menuntut Daripada Aku Semua Dombamu Tidak Pernah Keguguran Ada Tidak Orang Kerja Seperti Itu Tidak Ada Dia Hidupnya Nunut Tetapi Dia Kerjakan Dengan All Out Saudara Nah Dalam Proses 14 Tahun Satu Hari Dia Cerita Kepada Istri Istrinya Dalam Aku Mimpi Aku Melihat Ini Penting Saudara Yang Saudara Lihat Itu Akan Terjadi Kalau Tuhan Menunjukkan Sesuatu Dalam Hidup Saudara Itu Akan Terjadi Di Mimpinya Dia Melihat Semua Domba Bintik Bintik Belang Belang Hitam Cuma Itu Dia Tidak Ngerti Ini Mimpi Untuk Apa Tidak Ngerti Disimpan Di Dalam Hati Jadi Pada Waktu Dia Permisi Sama Laban Mau pulang Labannya Bilang Begini Jangan Aku Tahu Kamu Itu Jadi Berkat Bat Aku Yusuf Bilang Iya Memang Dulu Ternakmu Sedikit Sekarang Banyak Sekali Kan Saudara Dalam Kehidupan Saudara Mungkin Yang Bekerja Yang Melakukan Sesuatu Pelayanan Disini Jadi Berkat Atau Tidak Yaakub Itu Jadi Berkat Yang Ngomong Laban Melalui Dukun Saya Dia Bilang Ini Orang Dipegang Dia Jadi Berkat Untuk Kamu Saya Saya Harap Kita Semua Jadi Berkat Dimanapun Kita Berada Termasuk Berdoa Untuk Indonesia Berdoa Untuk Sekitar Saudara Untuk Kota Saudara Untuk Wali Kota Itu Yang Tuhan Inginkan Saudara Saudara Baru Ditawarin Kamu Minta Apa Saja Itu Mendadak Roh Kudus Mengingatkan Atau Gimana Mungkin Saya Salah Tapi Tuhan Sendiri Yang Ingatkan Aku Pernah Kasih Tahu Kamu Seluruh Domba Hitam Bintik Bintik Belang Ngomong Sama Dia Minta Jadi Itulah Dia Bilang Oke Aku Mau Bekerja Lagi Kepadamu Tidak Minta Apa Apa Cuma Minta Bintik Bintik Belang Belang Dan Coreng Coreng Tanda Tangan MOU Dibikin Saudara Tahu Di dalam Amplified Bible Dikatakan Begitu Sudah Tanda Tangan Ya 8 Bilang Begitu Kalau pada Waktu Saya Kecil Ngomongnya Jub Tahu Saudara Ada model Begitu Gak Maktunya Sepakat Sudah Begitu Sudah Sudah Cuk Apa Yang Terjadi Laban Pergi Ini The Passion Kalau Bahasa Indonesia Saudara Bilang Orang Itu Tapi Amplified Tidak 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 Bisa Mengembalakan Karena Itu Baca Versi Versi Yang Lain Akan Menolong Saudara Untuk Mengerti Laban Itu Lijiknya Luar Biasa Langsung Dikumpulin Dibawat Tiga Hari Perjalanan Agar Tidak Ada Yang Hitam Lari Kesitu Kawin Sama Yang Putih Keluarnya Belang Belang Dan Sebagainya Orang Dunia Seperti Tadi Makan 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 Orang Tetapi Tuhan Tidak Tinggal Diam Walaupun Diakali Seperti Tadi Yaakub Pada Waktu Dikejar Dia Bilang Begini Kepada Laban Laban Seandainya Allah Ayahku Allah Abraham Yang Disegani Oleh Isaac Ayahku Tidak Menyertai Aku Seandainya Allah Abraham Allah Ayahku Tidak Menyertai Aku Seandainya Tentulah Engkau Hai Laban Mertuaku Sekarang Membiarkan Aku Pergi Dengan Tangan Hampah Tetapi Kesengsaraanku Dan Ceripayaku Telah Diperhatikan Allah Dan Ia Telah Menjatuhkan Putusan Tadi Malam Saudara Ini Yang Dikatakan Cukupnya Tuhan Standar Cukupnya Tuhan Itu Tidak Terpikirkan Sebetulnya Kalau Kita Pakai Standar Manusia Bisa Kecewa Mungkin Tetapi Begitu Saudara Belajar Pegang Akan Aturan Prinsip Yang Tuhan Katakan Berikanlah Kepada Kami Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Saudara Akan Mengalami Hal 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 Yang Ajaib Daripada Tuhan Tuhan Yesus Bila Aku Roti Hidup Yohanes 6 E35 Tolong Dibuka Yohanes 6 E35 Aku Roti Yang Memberi Hidup Kata Yesus Kepada Mereka Orang Orang Yang Datang Kepadaku Aku Roti Yang Hidup Barang Siapa Datang Kepadaku Ia Tidak Akan Lapar Lagi Dan Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Tidak Akan Haus Lagi Saudara Kecukupan Yang Dari Tuhan Roti Sorga Kalau Saudara Ambil Makan Maka Tidak Akan Lapar Lagi Bahkan Di Ayat Yang Lain Akan Sampai Hidup Yang Kekal Tidak Akan Lapar Lagi Barang Siapa Yang Percaya Kepadaku Ia Tidak Akan Haus Lagi Saya Berdoa Saudara Menangkap Prinsip Yang Tuhan Yesus Katakan Di Dalam Doa Tadi Dan Mulai Dipraktikan Dalam Hidup Saudara Akan Mengalami Keajaiban Keajaiban Yang Yaakub Juga Alami Dia Kerjakan Semua Dengan All Out Tuhan Tidak Tinggal Diam Tuhan Memberikan Kepada Dia Dia Mengerti Bahwa Kelimpahan Yang Dia Terima Itu Ternyata Untuk Membesarkan Anak Anak Anaknya Yang Menjadi Bangsa Israel Saudara Ya Ala Abraham Ala Isaac Ala Yaakub Tidak ada lagi Semua Anaknya Yang Laki-Laki Ya Alkitab Kata Yang Yaakub Dapat Maka Sangatlah Bertambah Tolong Dibuka Sementara 30 Ayat 43 Dalam 6 Tahun Ada Perpindahan Kekayaan Maka Kejadian 30 Maka Sangat Sangat Banyak Bertambah Sangat Bertambah Harta Yaakub Dan Ia Mempunyai Banyak Kambing Domba Budak Perempuan Budak Laki-laki Ontah Dan Geledai Ada Janji Yang Tuhan Berikan Kepada Dia Digenapi Tapi Sebelum Digenapi Hidup Dia Merasa Cukup Taunya Cukup Reaksi Dia Di dalam Bekerja Kalau Saudara Punya Pegawai Yang Tidak Puas Itu Kelihatan Sekali Mungkin Ada Barang Yang Sengaja Dirusak Dan Sebagainya Tapi Yaakub Puas Dia Kerjakan Semua Dengan Satu Kesungguhan Dan Allah Tidak Tinggal Diam Maka Sangat Bertambah Tambah Harta Untuk Apa Untuk Cukupnya Tadi Untuk Membesarkan Anak-anaknya Menjadi Suatu Bangsa Israel Kita Berdoa Tuhan Berbicaralah Kepada Hati Kami Masing-masing Tuhan Untuk Kami Boleh Menangkap Kebenaran Ini Dan Melakukan Mempraktekannya Dalam Hidup Sungguh Sungguh Merasa Cukup Tidak Bersungut Sungut Kenapa Begini Kenapa Begitu Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Apapun Yang Ada Maka Saudara Akan Melihat Kecukupan Standar Tuhan Yesus Akan Turun Dalam Hidup Saudara Yang Percaya Katakan Amin Amin